Jelang peringatan hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 lapas kelas 2A bagan siap-api menggelar kegiatan peduli UMKM. Selain itu juga ditaja Bazar Produk sebagai pelaksanaan dari One Day One Present Product. Jelang peringatan hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 27 April mendatang lapas bagan siap-api telah menggelar sejumlah kegiatan seperti pertandingan olahraga antar warga binaan, perlombaan azan, lomba ayat pendek dan mengaji bagi warga binaan. Selain itu juga dilaksanakan event One Day One Present Product dalam memperkenalkan produk warga binaan kemasyarakat dan kerajaan UMKM Rumah Tamadun. Bazar Produk UMKM warga binaan ini merupakan hasil pembinaan dari lapas kepada para warga binaan selama ini sehingga mampu menghasilkan karya yang cukup baik dan layak dijual. Jadi kita pada sore hari ini melaksanakan kegiatan One Day One Present Product yaitu memasarkan hasil-hasil atau produk dari warga binaan. Kita bisa lihat produk-produk warga binaan yang kita ambilkan ini tentunya hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh kegiatan kerja. Kegiatan ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58. Pada sore hari ini kita juga selain One Day One Present Product juga kita menyerahkan satu gerobak kerjasama dengan Basnas Kabupaten Rokan Hilir yang kita serahkan kepada Ibu R. Viana tadi. Dia bergerak di UMKM yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan gerobak ini bermanfaat kepada yang bersangkutan. Dalam bacara ini juga diserahkan bantuan satu unit gerobak kepada pelaku usaha kerjasama dengan Basnas Rokan Hilir kegiatan dilanjutkan dengan pembagian takjil bagi warga yang melintas. Dari Rokan Hilir, Junedi Ciria TV, melaporkan.